By the way, kamu tuh makin cantik loh, Sam. Ada yang palsu ga sih badannya? Orang kaya, nanti di atas tuh. Gada dong, Eddy Castle-nya. Suara gue kenceng banget lagi. Emang di kampung. Oh, pilih banget ya. Megang banget rumahnya. Gue bingung. Aduh, ya Allah. Rumah apa istana nih, Sandra? Orang kaya. Wow, lelanku dari segala macem. Gap banget sih, Aduh. Lihat itu kembaran aku. Teman masa lampau, masa jaya, sampai sekarang. Udah, udah, udah. Serius? Oh, ya udah. Oke. Kamu mau pilih studio 1, studio 2, studio 3. Oh, luar biasa. Biar kita beres nih. Oke. Studio 1, studio 2, studio 3. Lalu biasa. Rumah apa studio TV nih? Wow. Lucu, bagus, bagus. Tapi ini masih temple-temple. Tapi lipstick lu tuh bagus, Rosanne. Ya, gue lagi banyak sih bikin. Ini akan keluar buat Christmas? Iya, jadi gue lagi coba-cobain. Ini ya, tuh isinya. Ini keluar banget. Hai, guys. Komedo, komunitas Melody Ricardo. Hai, ketemu sekarang di vlog aku bersama dengan kembaran aku... Yang ga tau kenapa ya. Gila, anakku aja, suamiku aja begitu ngeliat. Dia bilang, ini bener-bener mirip banget sama Melody Ricardo. Ini dia Sandra Dewi. Hai, komedo, aku sih jahat banget dipanggil komedo. Komedo, komunitas Melody Ricardo. Asik. Oh, apa? Apa, Sandra Dewi? Bukan ada. Nanti selama gue, kini ga ada komunitas. Gak mungkin, jangan suka berendam. Satu, dua, tiga, jawab semuanya. Oke, Sandra Dewi, pertanyaan pertama ini banyak sekali yang udah... Ini boleh jawab pelan-pelan atau harus cek lah. Boleh jawab pelan-pelan, it's okay, take your time. Sama banyak orang bilang, hidup lo tuh kayak a fairy tale. Hidupnya Sandra itu seperti donge. Bahkan lo tuh kan juga suka banget dengan prinses-prinses di Disney dan apa-apa. Yang paling suka yang mana sih karakternya? Semuanya lah, prinses-prinses ya. Tapi itu spesifik ada ga satu, kayak misalnya gue tuh suka Moana gitu kan? Karena kan, you know, dark skin, exotic. Lu siapa sih yang paling suka? Selama gue, Aurora. Akhirnya, karak tangan lagu tanjang. Sebenarnya kita penyakitnya agak mirip-mirip kita gitu ya. Nah, San, hidup lo tuh banyak orang bilang seperti donge. It's like your princess finally found your prince charming. You have beautiful kids now. Sehat, anak-anak lo. You're living like in a castle gitu. Sebenarnya hidupnya Sandra Dewi lo seperti apa sih, Bo? Engga dong. Kan lo tau sendiri waktu gue baru-baru awal mulai gitu ya. Menang pun tidak. Mereka yang menang. Juara favorit lo. Iya, dan Ayu Dewi. Juara utama. Event itu pun gue ga menang gitu. Dan memang pertama kali gue ikut kontes karena itu buat apa? Dapet kado-nya, dapet uangnya. Yang bener loh. Karena kamu butuh money ya, Teta. Iya, kan aku kuliah. Terus kan waktu kuliah tuh belum bisa kerja yang kayak gini ya. Maksudnya ga bisa full kerja, harus kuliah. Kemudian harus cari tambahan sendiri. Uang jajan dari orang tua, tidak cukup. Betul sekali. Iya, nih. Kita kan perlu beli pengen cakep kayak gini juga. Pengen belakang bagus kayak gini itu. Jadi perjuangan untuk menjadi seorang public figure juga luar biasa ya. Lu tuh up and down-nya lumayan gokil sih ya. Iya, itu bener-bener dari nol banget ya. Ke Jakarta cuma bawa buku sama baju doang. Kemudian berjuang, gila-gilaan ikut casting ga pernah dapet ya. Yang bener lu, San. Dengan look itu ga pernah dapet. Gua tuh ga pernah dapet casting ikan, casting film tuh ga pernah dapet. Sampai ketemu Nia Dinata. Baru akhirnya jembat si film apa sih pertama kali, San? Gara-gara Fun First Female. Oh, Fun First Female. Kan jurunya ga dibatang kan? Benar, benar. Diajak lah lu. Diajak casting, aku kayak as-ras dari situ. Oke. Sejak kan film itu, ga usah casting lagi ditawarin. Benar-benar kebuka waktu itu berkat itu ya. Abis itu juga jadi nih. Untuk masa asmara juga bisa berbilang. Berjuangan juga ya, San? Sampai akhirnya ketemu sama... Iya, itu berjuangan berapa tahun. Sampai 33 tahun baru nikah. Itu fairytale dari mana, 33 tahun ya. Tapi kan masih gini, San? 35 tahun gitu. Akhirnya kan maksudnya lu bisa menikah di tempat yang lu suka. Di Jepang ya, pada waktu di Jepang. Like a castle lu sama suami lu sama-sama pake bajunya benar-benar bicara princess. Sekarang Tuhan memberkati kalian dengan dua anak gitu. Artinya maksudnya dibalik semua itu ada perjuangan lu yang luar biasa juga ya? Iya dong. Jadi ketemu Harvey ini pun gua mesti ngemis-ngemis sama Daniel Niel. Oh my God. Lalu lagi busuk cinta, datang ke rumah Daniel, hampir gua diusir berkali-kali. Kenapa gak sama Daniel aja? Enggak. Daniel udah punya. Oh udah, udah sama Mila. Enggak salah sama. Eh Mila. Mami ya Mila. Jadi sama Daniel emang best friend banget. Iya, iya. Sama yang deketin gua pun si Daniel tuh... Gua ngasih dia sama ini, lu nanti gak? Hah? Boleh ganti. Kalian segitu deketnya? Iya. Pokoknya dia kalau gua dideketin cowo, dia gak suka, dia bilang. Dia telfon gua, gak suka ya. Ya... Emang lu pernah pacaran sama Daniel dulu? Enggak. Enggak, gak pernah. Cuma... Totally friend. Totally friend, kita gak pernah ada ini itu sih. Totally best friend banget, jadi... Ya karena-karena seiman sih, jadi kita merasa enak nyambut. Belinya sama. Iya. Gitu ya, oke. Dan dia berkali-kali... Dia tahu sama mantan gua yang sebelumnya, dia tahu kenapa kita putus. Akhirnya ada yang deketin gua beberapa kali. Gua kandung ke dia, dia gak setuju. Jadi, pada lu gak setuju, mendingan lu anjing cariin. Oh, akhirnya dicariin lah. Kasih gua waktu 2 minggu. Yang bener loh. Karena dia udah enak banget sama gua itu kali. Cuma dia, gimana ya? Iya, iya, iya. Kok gak nampak juga? Iya, iya, iya. Bo, maksudnya sih susah banget. Aku ingat, like, San, lu tuh kan tipe cowok-cewek idaman. Cowok-cowok di Jakarta putih, rambut panjang, feminin. Ya, justru gue itu tipe anak lemahan yang... Gak bergaul? Gak bergaul. Gue tahu itu. Iya, gue tahu dia sih. Gue tuh gak bergaul, jadi ketemu cowok di mana. Iya, iya, iya. Gue mesti di... Semua pacar gue yang sebelum-sebelum ini dikenalin. Langsung jadi. Tidak ada pilihan ya, Bo. Jadi akhirnya gue minta tolong Daniel. Gue ya gengsi tuh udah keadaan ya. Alhamdulillah, gue kurang bergaul. Tolong cari teman, siapa tahu ada yang baik. Kasih gue 2 minggu. Oke. Dan si Harvey ini adalah temannya Daniel? Temannya Daniel, ya. Jadi sebelum ketemu si Harvey ini ada 4-5 orang. Teman yang tidak saling mengenal bilang, Kamu kayaknya cocok sama aku. Karena Harvey juga tidak bergaul. Oh, cocok makanya. Wow. Bang, 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 bang. Karena saya tidak pernah melihat dia di dunia ini. Dan dia pun tidak pernah melihat kamu. Iya, benar. Karena kalian sama-sama habis kerja cepat, langsung pulang ke rumah. Oke, bukan cinta pertama dengan Harvey? Oh, Tuhan, sangat menarik. Iya, 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 iya. Maaf, sebelum menjawab, itu adalah cinta pertama. Kamu berdoa, kamu tanya Tuhan untuk bergantung. Kamu, Sandra, tanya, gak minta sama Tuhan bahwa... Kan dia udah 33, kan? Teman-teman udah berikan. Sudah, iya. Kamu tanya Tuhan spesifik. Karena gue tahu, Sandra ini orang yang... Dia sangat bergantung. Tidak lama banyak minta soalnya. Jadi, waktu Christmas 2013 itu, November. Ya Tuhan pengen banget punya pacar yang seiman. Biar jadikan nikah, gitu ya. Kalau gak sayang, kamu gak bisa nikah-nikah, ada masalahnya. Gak dapet approval dari mama-papa dan kamu juga gak kenal. Iya, aku juga gak bisa. Akhirnya, waktu mau dikenalin Daniel, Udah, pasang aku alfemari. Waduh. Karena itu kan, emang udah bulan November. Iya, iya, iya. Aura Christmas ya, Bo? Aura Christmas, jadi rohani banget nih. Jadi, Tuhan, tolonglah kali ini ya. Karena setiap kali kenalin sama siapa, gitu. Iya, cocok-cocok. Apa biasanya kendalanya? Kalau agama kan pasti lo udah deket, pasti lo udah tahu sama nih. Apa misalnya, orang cocok. Lu sebenarnya suka cowok yang kayak apa sih, San? Yang biasa-biasa aja, sebenarnya. Kalau look, sukanya bertinggi, putih, gitu. Oh, bukan? Aduh, boro-boro. Di saat usia 30, tuh masih mau milih, tuh. Namanya belagu, gitu. Tapi cocok nyambung aja, kan ya? Nyambung aja, nyambung sama, kayak liduhnya sama. Maaf nih, nyambung topik obrolan apa nyambung keuangan? Ya, apa. At least, kalau misalnya kita punya penghasilan, dia cukup punya penghasilan. Benar. Sayang keluarga. Kita kan Indonesian, sayang keluarga. Gue nggak bisa yang terlalu modern banget, gitu. Oh, iya, iya. Lu tuh konservatif, ya, San? Ya, konservatif. Harus sayang keluarga, deket sama keluarga, terus seiman. Udah, itu aja sih sebenarnya. Ketemu sama Harvey pertama kali di mana? Di rumah Daniel? Nggak, Daniel ngajaknya ke Mall Pondok Indah. Di restoran yang nggak ada orang sama sekali, dan akhirnya bangkrut. Yang bener apa? Sambil sekarang, kita nggak tahu kalau misalnya ada apa. Saking nggak ada nama, terus nggak ada orang. Ya, kan, makanya enak. Terus, lu ketemu, jadinya-jadinya begitu ketemu, lu suka senara tuh langsung. Langsung. Ya, bener. Gue sampe pelanggan sama gue bilang, Mami, gue bilang sama gue, asin gue, ini kayak jodoh gue. Tuh, guys, ya. Lihat, Sandra Dewi aja sebegini, kinclong. Berjuang, berdoa untuk jodohnya. Tenang, sabar. Jodohnya kamu berada. Ya kan, Sar? Baru iman aja ini jodoh gue. Terus udah seiman. Oh, udah ada, bisa. Kedepannya tuh bisa. Terus, pas ngobrol kayaknya oke. Ya, Bu. Yang penting dia jodoh. Single itu paling penting. Bukan pacar orang. Yang penting bukan pacar orang, gue nggak mau banget. Jadi akhirnya, kita ngobrol-ngobrol, ih, gue langsung enak. Hahaha. Diem-diem, karena agresif ya. Terus kan, dia bilang, tadi dia nggak mau juga. Karena kan artis takutnya gimana gitu ya. Gramor, apose. Terus Dani bilang, gue jamin, guarantee ini orang baik. Dan dia bilang ke Harvey kayak gitu. Wah, gue dijamin sama Daniel mana. Daniel tuh ini berjasa banget di hubungan kalian. Berjasa banget, makanya abis itu dia minta bayarinya udah tinggi. Minta makan di tempat yang mahal, sampe dia bilang, kurang aja. Dan akhirnya berapa lama sampai Sandra memutuskan untuk menikah kemarin? Kita ketemu itu 16 November. Kita jadian, minggu kemudian 25 November. Wah, garcep ya, Wak? Garcep banget. Udah lama-lama berhubung, udah tumpah. Luar biasa, garcep loh. Abis itu, kalau nggak, 3 tahun pacarannya. Iya, pacaran, baru akhirnya menikah. Makanya menikah. Oke, San, apa perangannya sih dalam hidupmu? Karena, balik lagi, kalau orang melihat dari kaca di luar, Semuanya terlihat sangat bagus. Sekarang atau yang kemarin-kemarin? Sebelumnya deh, sebelum sekarang ya, San. Maksudnya, perjuangan kamu untuk dapetin pasangan yang seiman. Bukan cuma seorang dari seiman ya, San. Yang takut sama Tuhan, punya value yang sama, gitu. Apa perangannya lainnya? Mungkin orang lain nggak tahu yang hopefully bisa menginspirasi juga. Oke. Bayangin ya, usia 31, kemudian 30 tahun lah. 30 tahun waktu itu, gue sampe introspeksi diri. Gue kurangnya apa ya? Maksudnya, apa gue kurang baik atau gue kurang ini, kurang itu sampe Gue tidak menarik di mata para pria, gitu. Kenapa, gitu. Atau gue terlalu pengen yang seiman, terlalu pengen yang cel, pengen yang sepersesan. Gue sudah mencoba. Gue sudah mencoba untuk blend in ke orang yang gue nggak cocok. Sampai ada satu sosok yang, yaudahlah dia mau sama gue, gue coba ya. Sampai begitu ya, San. Sampai begitu, yaudahlah dia deketin gue, nggak ada yang deketin gue, gue coba ya. Iya, iya. Coba menjadinya nggak happy. Kayaknya bukan ini deh, jodoh. Kayaknya, at least gue walaupun manusia penuh dosa, tapi atas gue bukan orang jahat. Exakt. Iya, gue bukan orang jahat sih. Kita selalu berusaha untuk menjadi orang pribadi yang lebih baik. Iya, karena kita kan berusaha menjadi orang baik. Jadi, lu merasa gue bisa sama orang yang baik dan miskin gue bahkan dia. Iya, bener. Jadi, gue mencoba untuk sama orang yang gue nggak suka, aduh penderita banget. Nggak bisa, iya. Untung nanti dia bilang, udahlah, nggak usah, WhatsApp aku, kita cari sama-sama yaudah. Akhirnya, WhatsApp sama yang gue nggak suka, akhirnya dapet. Ini usia 30 tahun. 3 tahun kemudian, 33 tahun menikah, aduh. Dream finally came through. Iya, dan kemudian nikah pun gue nggak minta macam-macam. Cuman, si Arti ini tahu gue suka Disney banget, dia kalau beli oleh lo juga Disney banget. Jadi, siapa yang punya konsep kalian menikah di? Gini, gini. Dia cuman lihat di media aja. Oh, gue pernah ngomong lucu-lucuan sih sebenernya. Dia cuman dreams-nya anak kecil lah, tinggal di kota kecil, di bantai gitu ya. Oh, sukanya Princess, sukanya Disneyland. Cuman dreams kecil-kecilan aja. Tapi ternyata dia lihat, dia baca, akhirnya dia bilang, yaudah, aku bilang mau nikah di mana. Aku tuh nggak tahu, jadi kita nggak bisa mengundang teman-teman yang banyak. Teman-teman aja nggak bisa dikit, gitu kan. Iya. Jadi, kita memenang teman-teman aja gitu. Oh my God, so it was your dream when you were kid. Itu adalah impiannya Sandra, padahal Sandra anak daerah. Anak daerah masih kecil lah. Masih kecil, oh my goodness. So, menurut gue sih jangan pernah takut untuk punya mimpi yang besar. Iya. Because we have a big God. Iya, ternyata tiba-tiba dikasih aja kita sampe, ya bener Tuhan. Yup, yup. Apa pelajaran hidup yang selalu menurut Sandra tuh penting dalam pelajaran hidup yang Sandra selalu bergantung? Ya, kalo aku sih beriman. Ya. Karena gini, hidup tuh nggak ada yang sempurna. Ya. Bahkan jadi seolah ibu pun itu mental kita tuh kayak terlalu besar. Kadang-kadang anak tuh sehat banget, seri apa banget, tiba-tiba pulang sekolah. Exactly, iya, iya. Tangan bengkak digigit, ya. Kayak gitu tuh mental kita tuh harus apa ya, hidup tuh bukan ada yang sempurna. Tapi gimana cara kita menghadapi semua struggle-struggle hidup itu dengan baik dan beriman. Jadi, anak sakitnya Tuhan, besok semua. Positive thinking, beriman tuh kan positive thinking. Iya, iya. Jadi aku merasa kita harus siap sedia. Jadi serang ibu selalu isi, siap sedia dalam keadaan apapun. Hidup itu nggak pernah ada yang sempurna kalo lagi baik-baik aja bersyukur. It's easy to be great. Kalo lagi nggak di posisi yang maksimal pun ya udah, it's okay. Karena hidup tuh nggak ada yang sempurna. It's okay to be not perfect. It's okay to be not perfect. Exactly, because we are not perfect. That's why we need God, ya. Salah satu momen yang gue ingat sama Sandra tuh dulu adalah, Gue tuh lupa, gue sekamar apa nggak ya? Nggak, cuma gue sering di kamar dulu. Tapi gue sering bareng sama dia. Iya, sering di kamarnya dia. Akhirnya waktu penobatan, Sandra tuh menang pilihan klien. Gue menang favorit. Sombong amat. Dan Ayu Dewi tuh pemenang utama. Biasa dong, tante ini kan pengen party langsung, ya kan? Gue ngajak Sandra, sang arti ke party, let's celebrate, ya kan? Malet ini, terus dia bilang, nggak deh, gue di kamar aja. Gue mau baca alkitab. Gila ya maksud gue, astagasan, kita tuh udah pengen party, pengen heboh, pengen segala macem. Tapi caranya lu tuh relax, kalo orang kan ada yang misalnya di tengah-tengah kesibukan, capek kerja, kayak lu bikin produk dan segala macem. Orang tuh happy joy-joynya adalah mungkin dengan keluar malam. Karena kayaknya nggak ya? Ya beda-beda sih, karena aku memang nggak enjoy sih. Karena mungkin dari kamu nggak ada kayak gitu-gitu aja, jadi lu nggak biasa. Lu meet time lu tuh ngapain? Yang lu seneng tuh ngapain? Di rumah. Di rumah. Selain itu apa yang lu suka, selain travel shop? Ke shopping dong. Ke shopping. Shoppingnya perginya naik itu nggak jet pribadi. Tapi salah satu juga heboh loh. Katanya mas HP ini yang punya jet pribadi, tapi Sandra Dewinya katanya jarang belanja. Orangnya tuh kayaknya hemat banget. Bener emang, San. Kalo hemat sih itu memang... Ini udah baca di artikel ya, baca di artikel. Jadi gini, kalo setengah hidup saya tuh udah hemat, Di beli bangga hemat tuh agak aneh gitu kan. Jadi memang belanja sih, cuman memang masih biasa aja. Gak gila-gila banget deh. Itu gara-gara sebenernya pas kita babymoon, Kami anak kedua itu di Melbourne itu cuman beli bedak. Beli bedak, terus kayak... Beli bedak pun gua mikir, beli nggak ya? Kenapa emang kamu sih sih? 600 ribu. Oke, Sandra Dewi 600 ribu. Gak cuman kayak, beli nggak ya? Mikir, masa siapa? Kita udah jauh-jauh ke sini. Masih bikin beli kayak, nanti pulang Indo, tuh wajik-wajik. Gak dibeli. Jadi gara-gara itu jangan sampai nyese, gitu loh kalo mobil tuh beli lagi. Sampai keluar artikel begitu, tapi bener artikel yang bilang katanya... Harvey, budget primadi, san, apose gitu. Saya gak kecanggur urusan suami. Kalo emang gitu, Sandra gak pernah foto-foto sih, San. Padahal orang tuh cuma... Gua aja kalo misalnya naik, gue pasti foto-foto all the time. Lu gak pernah foto-foto demo. Foto paling di rumah, bawa tas, gue endosan. Jadi kalo gue merasa, kayaknya bukan karakter gue aja sih, kayak gitu. Jadi yang gue foto itu adalah endosan yang gue mesti... Gue dibayar untuk foto. Jadi pesawat apa di mobil, Sandra gak bisa foto-foto ya? Di mobil ada orang yang misalnya... Tapi jarak kan? Gak seseri Hotman Paris, gak ada. Seria banget. Hilangnya tiga pertanyaan, tapi sebenernya udah banyak banget ya. Hampir pada ujung sesi ngobrol sama Sandra Dewi. Gimana caranya kamu udah terkenal, kamu punya suami yang lebih dari berkecukupan. Punya anak-anak yang waktu punya fame juga, terkenal juga. Tetep bisa rendah hati. Gimana ngingetin kita untuk selalu tetep oke ngincak demi demi rendah hati. Itu susah lho. Karena gue takut sama Tuhan. Ini jujur ya, gue tuh paling takut sama Tuhan. Bukan takut karena ini Bapak yang mengasihi. Cuman takut itu bersama Tuhan. Itu karena... Kalau jalannya udah mulai macem-macem ya? Iya, karena gue takut kalau gue macem-macem atau gue menjadi sosok yang tidak baik. Gue takut Tuhan ambil itu lagi semua. Karena kan Tuhan memberi kita segala sesuatu karena Tuhan percaya kita bisa menghandle apa yang dia kasih. Kalau Tuhan udah kasih sebanyak ini, terus kita bersingkah macam-macem yang tidak baik. Gue takut semuanya. Semudah itu Tuhan bisa ambil. Ambil semua, karena semua kan dikasih Tuhan. Kita minta Tuhan, minta rejeki, dikasih. Terus petingkah. Oh, dengan sebentar Tuhan. Hop! Ambil semua. Aduh, Sandra. Gue nolongin tahu ditugur sama Tuhan. Itu tidak adil lho. Udah cantik, bijaksana lagi. Itu bagus, itu bagus. Tuhan menegur kita dari keluarga. Kita kan sama-sama, suami, keluarga. Kalau ditegur melalui orang-orang ini, gue minta ampun. Gue nggak berani sama Tuhan. Itu makanya... Hati kita kan di keluarga. Betul. Benar sekali, benar sekali. Terakhir banget bonusnya, Tanya. Banyak banget ya? Bonus, bonus, bonus. Banyak orang berasal dari daerah juga. Pengen punya mimpi juga menaklukkan Jakarta. Seperti juga Sandra. Pesan kamu apa supaya mereka tidak... Karena banyak yang punya mimpi di awal, panas. Di tengah-tengah mulai kehilangan pengharapan. Akhirnya... Berhentikan kemampuan mereka. Usaha dan kerja keras itu udah pasti ya? Semua itu jawaban yang udah pasti. Yang kedua adalah... Hidup tuh nggak sempurna. Hidup tuh nggak sempurna. Hidup tuh nggak sempurna. It's okay to be not perfect. It's okay to be not perfect. Jadi kita tuh nggak ada yang sempurna. Jangan takut gagal. Gagal berkali-kali nggak apa-apa. Gagal berkali-kali, it's okay. Bayangin, mimpi gue kan nikah di sini yang 20-20. 30 tahun aja nggak punya pacar. Dari Bangka Belitung loh guys. Dari Bangka Belitung ke sini nggak punya apa-apa. Jodoh pun tuh dari dulu minta sama Tuhan-Tuhan. Dapat jodoh umur 25. Biar bisa nikah tanggal 8, 28, 2008. 8-8-8 kan pas umur 25. Nggak dapet juga. Doa tuh dari kecil. 25 tahun berdoa, nggak dikabulin juga. Dikabulin umur 33 tahun. Jangan sedih. Jadi jangan putus rasa. Iya. Nggak apa-apa kalau hidup tuh gagal berkali-kali nggak apa-apa. Karena ada saatnya kita akan bisa berhasil. Yes. Keep your faith in God ya. Thank you banget loh San. By the way, kamu tuh makin cantik loh San. Ada yang palsu nggak sih badanmu deh? Sini-sini, San. Ini semua masih original? Masih sih. Gue pernah takut kalau macam-macam. Hidung, benang atau apa, dagu gitu nggak ada, San? Ini udah kecil-kecil begini. Cantik banget. Hahaha. Sandra, thank you very much sayang. Sukses ya, San. Iya. Untuk semua produk-produk kamu. Ya. Make up dan segala macem. Selalu memberkati banyak orang. Amin. And stay humble. Always be Sandra Dewi yang terkenal dari dulu. Ya, San? Lagi komen dong. Thank you. Satu, dua, tiga, subscribe semuanya. Thank you. God bless you all. Muah.